Beralik ke informasi lainnya, fenomena Hallyu atau gelombang penyebaran budaya Korea sudah jadi fenomena global termasuk di Indonesia. Tapi budaya khas Indonesia, termasuk kuliner tanah air, ternyata justru digemari sejumlah pelajar Korea Selatan. Salah satunya, Kue Putu yang menarik perhatian sejumlah siswa asal negeri Gingseng di Surabaya. Ada yang berbeda di tengah-tengah siswa SMP Muhammadiyah 5 Surabaya selasa siang. Bersama mereka ada sejumlah siswa asal high school Busan Metropolitan City, Korea Selatan yang mengenakan kostum khas Surabaya. Para siswa negeri Gingseng diajak belajar membuat kue tradisional Indonesia, Kue Putu. Para siswa asing ini membangun peserta kegiatan pertukaran budaya antar Indonesia dan Korea Selatan. Salah satunya, Nyong Jobin. Meski di Korea ada juga kue berbahan tepung beras yang disebut Baik Solgi Teok, membuat kue putu yang pembuatannya identik dengan bunyi peluit alat pengukus ini tetap menarik bagi para siswa asing. Responnya mereka suka dengan kue putu ini karena di Korea tidak ada kue seperti ini. Cuman memang asal pada asalnya ini kan gak murni dari Jawa, dari Cina asalnya. Walaupun sudah umum dianggap sebagai kue tradisional Indonesia, kue putu diakini berasal dari sajian Xianro Xiaolong asal Cina. Sama-sama dicetak dengan cetakan bambu, sajian berban utama tepung beras ini asalnya menggunakan isian kacang hijau. Namun di Indonesia, isian yang dipakai adalah gula merah. Ditambah parutan kelapa, kue putu khas Indonesia pun jadi makin lezat dan gurih. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya Kisah Indonesia Terima kasih. Terima kasih.